Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan Mubarak for everyone I hope all of you are well today Oke hari ini ya masih di bulan suci Ramadan yang pernah berkah Hari ini materi kita yaitu sesuai dengan materi di tema Ya di bulan ini yaitu Ramadan ya Jadi di hari ini saya akan menyajikan atau menjelaskan Kosa kata-kosa kata yang sering atau yang kita gunakan di bulan Ramadan ini Yaitu kosa kata-kosa bahasa Inggris yang sering kita aplikasikan Atau yang sering kita gunakan di dalam percakapan seri hari Di dalam kehidupan seri hari-hari khususnya di bulan Ramadan Jadi ya hari ini saya akan menyajikan kosa kata-kosa kata Bentuk-bentuk kosa kata beserta artinya yang sering digunakan di bahasa Inggris Ya jadi kita selain ya menjalankan ibadah puasa juga Kita bisa ya sekalian mengasah ya bentuk ya kemampuan speaking Atau kemahiran berbahasa Inggris kalian Dalam bentuk speaking, dalam bentuk ya listening Ya dalam bentuk writing, dalam bentuk ya reading dan materi Dan bidang-bidang lainnya di dalam bahasa Inggris Ya jadi hari ini saya akan memberikan ya beberapa kata-kata bahasa Inggris Kosa kata bahasa Inggris yang sering kita gunakan Yang sering kita aplikasikan di percakapan seri hari-hari ya oke Jadi kamu semua bisa menghafalkan ya You can memorize a vast vocabulary Jadi vocabulary ini bisa kamu jadikan sebagai ya peningkatan Atau penambah atau ya pengembangan perbendaharaan kata kalian ya Sebagai bentuk usaha kita untuk meningkatkan kemahiran Kemahiran atau keahlian dalam bahasa Inggris ya Oke I hope you can understand about my video today Ya saya harap kamu bisa menyimak ya bisa mengikuti video saya Dan kemudian you can memorize vast vocabulary Kamu bisa menghapalkan vocabulary tersebut Ya semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua Oke ya before you watch about my video today Don't forget to like, subscribe, and share to social media Oke check it out The first vocabulary ya kata yang pertama itu ya Sesuai dengan bulan suci ini Bulan Ramadan ini ada ya Ramadan Ya Ramadan di dalam bahasa Inggris Kita biasanya ya di dalam bahasa Inggris itu juga disebut dengan Ramadan Ya tetapi untuk kosa kata lainnya kita bisa menggunakan The Holy Month ya The Holy Month or The Fasting Month The Fasting Month ya jadi selain kita bisa menggunakan Ramadan Di dalam bahasa Inggris itu tetap Ramadan ya Walaupun ya kita sebagai orang Indonesia Biasa menyebutnya dengan ya bulan Ramadan ya Begitu juga di dalam bahasa Inggris Setelah bahasa Inggris juga mereka Menggunakan kata Ramadan Ramadan itu sebenarnya ya dari bahasa Arab Tetapi di dalam bahasa Inggris juga menggunakan istilah Ramadan Ya kemudian kita juga bisa menggunakan istilah lain Yaitu The Fasting Month or The Holy Month Ya The Holy Month itu artinya ya bulan yang suci Kalau kemudian The Fasting Month itu artinya ya bulan puasa Ya jadi kita orang Indonesia sering menyatakan ya bulan puasa Atau ya bulan yang suci Atau ya bulan Ramadan Ya Ramadan The Fasting Month or The Holy Month ya Jadi ada tiga ya ada tiga istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris itu Ya Ramadan sesuai dengan yang sering kita sebutkan di bahasa Indonesia Dan kemudian The Fasting Month Kemudian ya The Holy Month ya The Holy Month itu artinya bulan yang suci Kemudian The Fasting Month itu artinya ya bulan puasa ya Jadi itu yang kita gunakan di dalam bahasa Inggris ya Ramadan and then The Holy Month and then The Fasting Month Oke Untuk kata yang kedua ya The Second World Ada sahur ya Pasti di bulan puasa itu ada kata-kata sahur ya Jadi istilah kata-kata sahur pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua Baik untuk kalangan anak-anak, dewasa, orang tua Ya pasti sahur sering kita sebutkan di bulan Ramadan ini Jadi kalau untuk di bahasa Inggrisnya itu kita bisa sebutkan apa? Ya sahur itu berasal dari bahasa Arab Ya begitu juga di bahasa Inggris ya Di dalam bahasa Inggris juga ya orang-orang Inggris ya Mereka juga menggunakan istilah sahur itu juga sahur Walaupun ya bahasa Inggris yang tadi saya katakan bahwa bahasa sahur itu berasal dari bahasa Arab Ya tetapi kalau untuk ya yang kata lainnya yang sesuai dengan Inggris ya Inggris language kita bisa menggunakan free done meal Free done meal ya atau early breakfast Early breakfast ya Jadi kita selain bisa mengucapkan atau bisa mengatakan bahasa Inggrisnya sahur Ya sahur sahur or ya kita juga bisa menggunakan ya kata ya free done meal Atau early breakfast ya Jadi artinya sama-sama sahur ya Jadi kalau free done meal juga sahur Kemudian early breakfast juga sahur ya Jadi kita di dalam bahasa Inggris bisa mengatakan ya sahur I'm, I'm sahur, I'm sahur ya Kemudian free done meal Have you free done meal? Have you free done meal? Or have you early breakfast? Ya have you early breakfast? Or have you free done meal? Ya jadi kita bisa gunakan ya kosa kata free done meal or early breakfast atau sahur Oke, kata selanjutnya setelah tadi ada kata sahur, kemudian puasa, ada Ramadan Ya, berbuka puasa Ya, berbuka puasa apa sih di dalam bahasa Inggris? Ya, berbuka puasa di dalam bahasa Inggris Ya, iftar Ya, iftar ini juga berasal dari bahasa Arab Ya, iftar ini juga berasal dari bahasa Arab Tetapi untuk orang Inggris juga mengatakan bahwa itu adalah Ya, berbuka puasa Iftar juga berbuka puasa Iftar itu sering digunakan atau diterapkan oleh orang Inggris juga Dengan mengatakan iftar Iftar Ya, iftar Atau ya The breaking fast The breaking fast Ya, jadi bukan breakfast ya Jadi kalau breakfast itu serapan Bukan buka puasa Berbuka puasa ya Jadi, the breaking fast Ya, the breaking fast Ya, itu artinya berbuka puasa The breaking fast Ya, jadi kamu bisa mengatakan menggunakan kata iftar are the breaking fast Ya, jadi know the break fast Karena break fast itu sudah ya meaningnya atau transliternya sudah berbeda ya Break fast itu ya artinya serapan Ya, tapi kita ini berbuka puasa yang diadakan atau kita laksanakan di sore menjelang malam Ya, di maghrib Tapi kalau break fast itu kita lakukan di pagi hari Jadi, kita bisa menggunakan breaking fast or iftar Oke, ya di bulan Ramadan ini ya Pasti tidak asing lagi dengan kata-kata tarawih Ya, tarawih itu adalah ya amat ibadah yang kita lakukan di malam hari Ya, setelah ya melakukan sholat wajib isa Ya, kita pasti menggunakan atau mengatakan tarawih Ya, tarawih Jadi, kalau tarawih apa bahasa Inggrisnya? Ya, kamu bisa You can say that Ya, ya Nightly frayers Nightly frayers Nightly frayers Ya, nightly frayers Ya, itu artinya tarawih Ya, nightly frayers Ya Oke, puasa Ya, di kata selanjutnya ada kata puasa Jadi, kalau di dalam bahasa Inggris Puasa itu apa? Ya, puasa itu bisa juga Ya, orang-orang Inggris atau orang-orang Arab Mereka menggunakan kata saum Saum Ya, saum itu berasal dari bahasa Arab Saum Ya, saum Tetapi, di dalam bahasa Inggris juga sering kita gunakan kata-kata saum Ya, tetapi kalau untuk lebih Ya, ya Original language-nya Ya, original language-nya Ya, bahasa aslinya itu Kita bisa menggunakan kata-kata Kata the first thing The first thing Ya, jadi saum The first thing Yang artinya puasa Ya Ya Puasa The first thing Oke And then Jadi, kalau kamu ingin menyatakan Atau mengucapkan Selamat berbuka puasa Ya, selamat berbuka puasa Bagaimana ucapannya? Ya, jadi kamu bisa menggunakan ucapan dalam bahasa Inggris Seperti Ya, enjoy Breaking your first Ya, enjoy breaking your first Ya, atau enjoy your if-term will Ya, enjoy your if-term will Ya, enjoy your Enjoy breaking your first Ya, selamat berbuka puasa Ya, selamat berbuka puasa Selamat menikmati buka puasa Ya, itu bisa kita ucapkan Atau kita praktiskan Ya, when you speak English When you practice of English Ya, enjoy Enjoy breaking your first Ya, enjoy breaking your first Ya, enjoy breaking your first Ya, or enjoy your if-term will Ya, enjoy your if-term will Ya, itu ucapan selamat berbuka puasa Jadi, berbuka puasa itu Ya, breaking first Ya, breaking first Ya, atau if-ter Ya, if-ter Oke, ya Di bulan puasa ini Kita pasti biasa melakukan yang namanya Buka puasa bersama Buka puasa bersama Biasa kita sebut dengan If-ter Ya, if-ter Ya, if-ter Ya, itu buka puasa bareng Itu buka puasa bareng Oke, evening stall Ya, apa itu bahasa Indonesia Ya, have you ever listened about evening stall Ya, artinya ngabuburit Ya, pasti ngabuburit ini setidak asing lagi bagi kita semua Kalangan anak-anak dewasa dan semua kalangan pasti selalu ya Mendengar ya dengan istilah ngabuburit ya Evening stall Evening stall ya, jadi itu istilah yang kita gunakan Yang biasa digunakan di English Language ya Di bahasa Inggris ya Jadi evening stall Oke, tadarus Tadarus ya, juga amal ibadah yang sering kita lakukan di bulan Ramadan ya When you want to communicate in English Ya, when you want to communicate in English Kira-kira tadarus bahasa Inggrisnya apa? Ya, to recite Quran To recite Quran Ya, restitution of Quran Ya, to recite Quran Oke, selain itu di bulan Ramadan ini kita selalu mengatakan imsak Ya, imsak Ya, when you want to communicate in English When you communicate in English Ya, kira-kira apa dalam bahasa Inggris? Ya, warning signal Warning signal Ya, warning signal Ya, itu artinya imsak Ya, imsak Ya, jadi kamu ingin mengatakan imsak di dalam bahasa Inggris itu Warning signal Warning signal Ya, warning signal Di bulan Ramadan ini juga ada kata jakat Ya, jakat pitrah Ya, biasanya ini kita lakukan atau kita laksanakan di menjelang sholat idul fitri Ya, apa bahasa Inggrisnya? Ya, when you want to communicate about English in Jakat Ya, kamu bisa You can say Ya, you can say Come for sure surety Come for sure surety Ya, artinya jakat Oke Ya, di bulan Ramadan Biasanya kalau sudah akan berakhir Ada kata-kata yang sering sekali kita gunakan Baik orang dewasa Baik di kalangan dewasa Anak-anak Orang tua Ataupun ya Dunia sosial Apa itu? Ya, itu ada kata mudik Ya, mudik itu biasanya Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu mudik itu ya Dengan istilah atau definisinya itu ya Definisi istilah dari pulang kampung Ya, kalau di bahasa Inggris Kalau di bahasa Inggris apa ya? Kalau di bahasa Inggris apa? Jadi, kalau kamu ingin membahasa Inggriskannya Apa sih mudik membahasa Inggriskannya? Ya, kamu bisa menggunakan homecoming 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 Ya, homecoming itu adalah bahasa Inggris Ya, bahasa Inggrisnya dari kata mudik Ya, mudik itu pasti sudah tidak asing lagi bagi kalangan semua orang ya Bagian, bagi sebagian orang Ya, semua orang sudah pasti mengetahui apa itu mudik Ya, when you want to translate to Inggris Ya, you can say Ya, homecoming 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 Ya, oke And then ya Setelah kata-kata mudik ada istilah perjalanan mudik Ya, jadi perjalanan mudik bagaimana bahasa Inggrisnya? Ya, kamu bisa menambahkan dengan Tadi kalau mudik arti dalam bahasa Inggrisnya Homecoming Ya, jadi kalau perjalanan mudik Kamu bisa Ya, homecoming trip Homecoming trip Ya, homecoming trip Ya, homecoming trip Ya Perjalanan mudik Oke Ya Oke, ya Ada kata-kata the prayer The prayer artinya apa? The prayer artinya sholat The prayer The prayer Ya, dalam bahasa Inggris Ya, sholat itu adalah the prayer Oke Obli zaccori Obli zaccori Obli zaccori Ya, artinya apa? Ya, itu artinya bersifat wajib Ya, bersifat wajib Yang mana bulan puasa di bulan Ramadan ini adalah bersifat wajib Obli zaccori Obli zaccori Obli zaccori Ya, artinya bersifat wajib Kemudian Down frayer Down frayer Ya Apa artinya down frayer? Ya, sholat subuh Down frayer Have you done frayer? Have you done frayer? Ya, sholat subuh Oke Ya, in the next vocabulary Ya, kata-kata selanjutnya itu ada Good date Good date Good date Ya, good date Apakah artinya? Good date itu artinya adalah amal solih Ya, amal solih Ya, amal solih itu bahasa Inggrisnya good date Ya, good date Ya, good date Ya, jadi di dalam bahasa Inggris itu Ya, kita gunakan good date Ya, good date artinya amal solih You should You should do You should doing about Ya, good date Ya, kamu harus melakukan amal solih Amal-amal solih di bulan ramadhan Ya, itu jadi dia good date Good date itu artinya amal solih Kemudian Ya, kata selanjutnya ada apa? Ya, spiritual reward Spiritual reward Ya, spiritual reward Ya, reward Rewards Ya, kamu dapat reward apa? Ya, jadi spiritual reward itu artinya Pahala Ya, pahala itu adalah genjar Atau ya Ya, segala amal ibadah Pasti memiliki ganjaran Atau segala amal kebaikan Pasti memiliki ganjaran Atau balasan Yaitu berbentuk pahala Ya, jadi pahala itu yang kita harapkan Kita melakukan kebaikan-kebaikan Ya, melakukan ya Segala amal-amal solih Tadi spiritual reward ya Ya, jadi spiritual reward Oke Nance Oke, Nance Kata selanjutnya ada apa? Ya, ada muskui Muskui Ya, muskui itu artinya apa? Ya, pasti sebagian besar mereka sudah tahu Kalian-kalian semua Untuk adik-adik Untuk para-para mahasiswa Untuk para-para pelajar Ya, muskui itu artinya Mesjid Ya, mesjid ya Yang mana muskui itu adalah Tempat ibadah umat muslim Ya, tempat ibadah umat muslim Ya, muskui Oke guys Ya, jadi itu tadi Beberapa kata-kata Ya, beberapa kosa-kata Yang sering kita gunakan Di bulan Ramadhan Ya, jadi Kita bisa Mengaplikasikannya Ya, you can memorize And you can apply it in your communication In your English Ya, jadi kamu bisa Menggunakannya Mempractiskannya You can practice the vocabulary Ya, you can memorize And then You can improve your vocabulary You can Ya, developing About your Ya, watch your vocabulary And you can Ya, improve About your speaking Ya, your communication In English Jadi kalau bisa Ya, mengasah kemampuan Bahasa Inggrismu Dari segi percakapan praktis Atau menambah vocabulary Sehingga Sehingga kamu akan bisa Lebih Ya, lebih skill Dalam mengkomunikasikan Ya, bahasa Inggris Ya, oke Jadi Bisa kamu hafalkan Bisa kamu Practicekan Ya, bisa kamu Gunakan Ya, kalau kamu gunakan Kedalam sebuah sentence Sehingga kamu bisa Mempractiskannya Di percakapan Ya, in your daily speaking Ya, in your daily Conversation Ya, di percakapan Setelah hari-hari kamu Ya, sehingga Akan bisa menambah Ya, skill Keahlian kamu Ya, jadi Selagi kita Di bulan Ramadan ini Juga diharuskan Untuk beramal ibadah Kamu juga bisa Menambah ilmu Ya, ilmu dalam Ya, pengetahuan Bahasa Inggris Yang mana Meskipun Ya, ilmu bahasa Inggris Bukan sebagai Ilmu Ya, ilmu Agama Tetapi juga Bisa menjadi modal Untuk ya Berbagi kebaikan Untuk bisa Menjadi modal Untuk memberi Yangfaat kepada orang banyak Ya, jadi intinya Kita bisa memberi Yangfaat ya Kepada orang banyak Jadi, kalau ilmunya Sudah bermanfaat Tentunya akan membawa kebaikan Oke, don't forget To like, subscribe And share to social media Ya, tetap stay Di channel saya Ikuti terus Episode-episode selanjutnya Ya, tetap stay Di Riyadah Course Bye See you next time See you next video Okay Bye 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 Bye